Halo 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 ya mungkin teman-teman pernah melihat tumbuhan ini ya ini bernama patikan kebo merupakan tumbuhan terna yang tumbuh tegak atau memanjat tingginya lebih kurang 20 cm batang berambut atau berbulu tumbuhan ini mempunyai warna hijau kemerahan atau keunguan dan mempunyai warna dominan kecoklatan dan bergetah putih jika terpotong daunnya mempunyai bentuk bulat memanjang dengan taji-taji tepi daun bergerigi panjang layan daun mencapai 50 mm dan lebarnya 25 mm daunnya berwarna hijau keunguan atau bisa juga hijau kelabu ya bunganya berbentuk bola keluar seperti si anting ibu-ibu dan ketiak daun bergagang pendek berwarna merah kecoklatan bunga mempunyai susunan satu bunga betina dikelilingi oleh lima bunga yang masing-masing terdiri atas empat bunga jantan dan satu bunga betina patikan kebom memiliki beberapa nama diantaranya payang caw aman 4 cairaisi gelang susu patikan kerbau dan angkaan patikan jawa kaksekaan dan juga lobi-lobi hubungan dengan keluarga eporbea cair dengan nama ilmiah eporbea hirta kandungan senyawa yang terkandung di dalam petikan kerbau adalah terdapat alkaloid tanin senyawa polifenol plafonoid asam organik palmitad oleat asam lanolat terpenoid o spesterol tarakseron mirisil alkohol tarakserol priedlin beta-sitosterol beta-oval, oforbol, triterpenoid oval, hirukalol, eoposterol, hentriacontane dan pada bunganya terdapat senyawa alagic acid patikan kebom memiliki rasa agak pahit dengan sedikit asam sejuk dan sedikit beracun untuk itu tidak disarankan dan dimakan secara langsung, harus merebusnya terlebih dahulu patikan kebom memiliki beberapa kegunaan sebagai pengobatan herbal diantaranya membantu mengatasi radang tenggorokan, bronzitis, dan asma mengatasi desendri, radang perut, dan diare mengatasi radang kelenjar susu dan payudara bengkak mengobati eksim penyakit kulit atau gatal-gatal mengobati luka bakar dengan cara menggunakan batangnya secara langsung atau bisa juga ditumbuk dan lalu ditempelkan di area luka atau di kulit yang terkena eksim penyakit kulit dan gatal-gatal bagikan video ini jika bermanfaat dan terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe Terima kasih sudah menonton!